Assalamualaikum, kali ini dapur cirbon mau berbagi resep singkong goreng yang merekah crispy di luar dan juga lembut di dalam Ini bisa dijadikan ide jualan ya, lumayan banyak loh untungnya Langsung aja ke cara pembuatannya Disini aku sudah menyiapkan singkong yang udah aku kupas dan juga cuci bersih Setelah itu aku kuku selama 15 menit Setelah 15 menit singkongnya sudah matang dan siap untuk dipindahkan ke dalam air es Ini supaya singkongnya bisa merekah ya Jangan lupa untuk bumbunya ada bawang putih Ketumbar, boleh dikasih kunyit Dan juga garam Sama kaldu bubuk Nah, diamkan selama 30 menit Supaya bumbunya meresap Setelah 30 menit Panaskan minyak Lalu goreng singkongnya Minyaknya agak banyak Supaya nanti bisa crispy di luar Jangan lupa sambil dibalik Supaya bawahnya tidak gosong Nah, ini sudah mulai kelihatan Ada crispy-crispinya gitu ya Sudah mulai berubah warnanya Seperti ini Nah, ini sudah matang Aku tiriskan Kemudian siap untuk disajikan Bersama sambal geprek Nah, sudah jadi Aku pernah juga jualan Nah, ini ya Aku jualan Aku spill disini Lumayan Lumayan gede juga sih Untungnya Selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya